Intro Polores Kampar ala memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diungkap dekset res narkoba seberat 3 kg lobio basamo-samo dengan cao di blender dan dimasukkan ke dalam baskom godang dengan dilawikan basamo deterjen pembersih keramik Badan narkotika Kampar yang hadir langsung mengikuti pemusnahan barang bukti bahkan dari awal sampai akhir acara BNK usai pemusnahan tasabu mengimbau kapado generasi mudo Kabupaten Kampar melalui ketua harian AKBP Purnawirawan Abdul Kadir didampingi sekretaris Haji Muhammad Salis Ketua harian badan narkotika Kampar AKBP Purnawirawan Abdul Kadir mengimbau kapado kasodogenerasi muda di Kabupaten Kampar untuk hati-hati terhadap peradaran narkoba yang ala sangat mengkhawatirkan ia berharap kepada uang tua untuk selalu mengawasi pergaulan anaknya agar terhindar dari bahaya peradaran narkoba saat ikut terima kasih bahwa dengan acaranya pemusnahan pada hari ini kita sama-sama menyaksikan hasil tangkapan dari narkoba Forrest Kampar sejumlah 3 tahun lebih nah ini saya berharap kepada kita semua terutama ke galangan muda agar ini bisa mengantisipasi diri karena sekarang kita tahu bahwa di seluruh pelosok Nusantara ini narkoba ini sudah boleh dikatakan dan terutama pada orang tua harus lebih waspada lagi lebih pelitih ada intensif lagi pengawasan terhadap anak-anaknya yang terutama di bawah umur gitu para remaja itu harapan kami dari Bangkinang Kota Arief tim TV Ocu Riau Raya TV mengabarkan selamat menikmati